Halo semua, welcome back to my channel dengan aku, Cloudy. Di video kali ini, aku akan tunjukin bagaimana cara aku mengatur koleksi makeup pribadi aku. Ingat, ini bukan bermaksud pamer, so please don't leave any negative comments. Sebenarnya, aku udah buat video ini di channel aku yang satu lagi, tapi aku dapet request untuk buat makeup collection dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau kalian suka video semacam ini, please keep watching. Oke, jadi ini adalah vanity atau dressing table atau biasa kita sebutnya meja rias. Di sini aku tempatkan semua koleksi makeup-makeup aku yang biasa aku pakai sehari-hari. Dan di sampingnya aku ada nail polish rug. Ini adalah nail polish yang aku punya. Aku nggak punya banyak kuteks ya atau nail polish karena aku nggak terlalu suka dengan kutek. Tapi aku punya beberapa warna yang memang biasa aku pakai untuk sehari-hari atau untuk ke pesta. Rak ini, ini bukan beli, tapi ini dibikin khusus oleh suami aku. Jadi, ini seperti apa ya, bahannya kayu terus dicat warna putih. Oke, terus di sebelah kanan aku, aku taruh apa ya, jewelry hanger. Jadi, ini sebagian dari my everyday necklace yang aku pakai sehari-hari. Juga ada gelang. Di sana terus ada cute panting. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di atas meja rias aku. Jadi, di sini ada minyak wangi atau perfume yang memang biasa aku pakai. Aku tempatkan di semacam piring, apa sebutnya ya, piring panjang berwarna putih. Jadi, kesannya lebih rapi dan menarik. Di belakang sana aku ada kapas sama cotton bud. Sampingnya aku taruh semua face brushes. Jadi, kuas-kuas untuk muka aku tempatkan di sini. Ini semacam candle holder. Ini semacam tempat lilim. Face brushes yang banyak aku pakai itu dari Sigma. Aku juga ada dari Real Technique. Terus, yang ini dari Fru Liss. Oke, di samping my face brushes, aku punya lip gloss sama lip liner. Oke, jadi aku punya lip gloss. Warna-warna lip gloss kebanyakan warnanya pink sama warna nude. Dan, apa ya, hot pink. Aku juga nggak terlalu sering pakai lip gloss. Tapi, kalau memang aku lagi perlu pakai lip gloss, paling nggak ada. Terus, di sebelahnya ada lip liner. Aku suka pakai lip liner karena lebih rapi kalau kita pakai lipstick. Jadi, kalau ada warna seperti merah, pink, nude. Dan, di sini juga aku taruh lip crayon. Jadi, seperti lipstick tapi dalam bentuk crayon. Ini sebenarnya, dua ini adalah box coklat. Jadi, setelah coklatnya habis, aku pakai tempatnya buat taruh lip liner sama lip gloss. Di belakang sana. Jadi, ini seperti keranjang. Aku taruh seperti brush cleaner, shading spray, body spray, body lotion, sama semua hair product, spring water. Aku tempatkan di keranjang. Jadi, biar lebih rapi. Sebelum kita ke tengah, kita ke samping sini dulu. Di sini, aku tempatkan anting-anting aku. Biar lebih rapi. Ini, kalau ini yang agak jarang dipakai. Terus, kalau yang untuk sehari-hari, aku taruh di sini. Di sini juga ada kaca kecil untuk makeup. Sekarang, kita menuju ke makeup palette aku yang biasa aku gunakan sehari-hari. Jadi, makeup palette ini aku tempatkan di semacam file holder. Atau seperti buat tempat-tempat taruh dokumen, segala macam. Sebenarnya, warna yang hitam. Cuma, aku cat lagi dengan warna putih. Jadi, terlihat lebih bersih. Jadi, aku punya naked palette seperti ini. Sleek palette. Stila palette. Ada Loracle palette. Aku suka banget sama palette yang ini. Tunjukkan warnanya. Jadi, kayak gini. Ada The Balm palette. Ini Inglot palette. Kebetulan, aku cuma punya dua eyeshadow. Dan di belakang ada Smoky palette. Tunggu, ada satu lagi. Tinggal aja. Oke, aku banyak pertanyaan dapat palette ini. Dimana? Ini sebenarnya pack. Pack Indonesia Cosmetic. Aku sengaja tempatkan di bekas kotak CD atau DVD. Biar lebih gampang aja. Untuk misalnya aku mau traveling. Nah, sekarang kita menuju ke tengah. Jadi, dua alkalic storage atau seperti laci. Aku nggak tahu kalau untuk beli di Indonesia. Aku belum tahu. Karena memang aku nggak dapet di Indonesia. Tapi, ini semacam lipstick storage atau tempat lipstick. Kayaknya banyak dijual di toko-toko kosmetik. Kalau yang ini, aku kurang tahu. Oke, jadi disini aku taruh semua lipstick-lipstick yang memang aku pakai. Aku organize lipstick aku berdasarkan brand atau merek. Disini aku punya Chanel. Ini RiRiWu dari MAC. Semua MAC lipstick aku di depan. Ada Ila Masca, Lime Crime, Australis, Rimmel, NYX. Saya rasa NYX banyak jual di Indonesia. When and Wild. Kalian bisa dapatkan online. Kalau tidak salah. Merek When and Wild. Riflon. Ini banyak dijual di toko-toko kosmetik. Ada merek Ghost, Catrice, Maybelline. Dan dua ini dari Cici. Di samping lipstick aku, aku taruh foundation. Jadi, aku punya dua foundation. Ini lebih terang dan lebih gelap. Aku gunakan ini untuk highlight dan contouring. Ini juga dari MAC. Ini namanya Matchmaster Foundation. Sampingnya juga dari MAC. Yang ini dari Maybelline. Chanel. David John. Benefit. Nah, dua ini adalah BB Cream. Yang satu adalah Garnier BB Cream. Dan yang satu dari Multivita. Jadi, itu foundation yang biasa aku gunakan sehari-hari. Di samping foundation, aku taruh semua eye brushes. Kebanyakan mereknya Real Technique Sigma atau MAC. Kalau untuk eye brushes, aku tempatkan di... Ini sebenarnya tempat lilin juga. Cuman kalian bisa menggunakan gelas. Mungkin gelas yang lucu-lucu untuk taruh eye brushes. Itu juga bisa. Di depannya, aku punya jepit bulu mata. Ini sampel pigment dari MAC. Pigment juga dari Inglot. Dan ini juga pigment. Oke, kalau kalian ingin tahu cara menggunakan pigment atau loose eyeshadow, komen di bawah. Nah, sekarang kita menuju ke Lachi Arcalic. Lachi pertama, aku tempatkan semua single eyeshadow. Jadi, aku ada dari MAC, Makeup Forever, Inglot, Heaven Clay, Rimmel. Ini ada dari Revlon. Oke, Lachi kedua, aku taruh seperti quad. Oke, disini ada Rimmel, MAC, Dior, Beauty UK, White & Wild, sama Too Faced. Di Lachi yang ketiga, aku taruh eye primer, eye basis, semua peralatan untuk alis. Sama, aku punya liquid eyeliner disini. Jadi, di Lachi yang keempat, aku taruh cream eyeshadow seperti ini, Maybelline. Ini, Maybelline Color Rattu. Aku juga ada gel eyeliner, ini dari MAC, Essence, ini juga NYX atau NYX, eye shadow basis. Aku juga tempatkan disini. Di sebelahnya, aku mulai dari atas. Aku taruh sebagian blush aku. Aku ada Ilha Masca, Nars, Napoleon, Pertis, The Balm, sama MAC. Di Lachi yang kedua, aku taruh semua bedak padat, sama ada satu ini, bedak tabur. Di Lachi yang selanjutnya, aku taruh semua concealer aku. Jadi, aku punya kayak Maybelline, L'Oreal, MAC, Makeup Forever, sama ini dari Essence. Di Lachi yang terakhir, aku taruh highlight sama bronzer. Seperti ini, powder highlight dari MAC, terus ada yang high bean dari Benefit. Oke, sekarang kita menuju ke Lachi Meja Rias aku. Kita mulai dari tengah. Jadi, biar terlihat agak rapi, aku gunakan seperti kontainer atau keranjang. Aku taruh seperti mascara aku disini. Ya, memang aku suka kayak Maybelline, terus ada Benefit, L'Oreal. Sampingnya, aku taruh semua face primer, seperti The Balm, Makeup Forever, atau Benefit. Di belakangnya, aku ada blush lagi. Jadi, sebagian blush aku yang memang nggak muat di sana, aku tempatin di sini. Kayak Stila, NYC, ini ada dari Catrice, dari Sleek, Elf, ini merek Bozoa, sama merek-merek lainnya. Di sampingnya, aku tempatin seperti sampel-sampel yang memang aku lagi coba atau aku lagi pakai. Terus, kalau di sini, aku tempatin seperti eyeliner pencil, atau seperti jumbo eye pencil dari NYX. Juga ada chaffiner atau serutan. Terus, di sampingnya, aku ada moisturizer, sama ini Too Faced Glitter Glue untuk memakai glitter di mata. Jadi, ini glitter-glitternya. Dan di belakangnya, aku ada seperti Benefit Travel Size Skincare, sama semua lip balm aku, aku taruh di situ. Sekarang kita menuju ke laci yang sebelah kanan. Di sini, aku taruh semua bulu mata palsu. Aku banyak gunakan dari Red Cherry Luscious, karena aku senang banget Red Cherry Luscious. Ada juga merek-merek lain, seperti Cherry Blossom, atau Kardashian, semacam itu. Terus, ini juga ada bulu mata palsu. Kalau yang ini, aku dapat dari eBay, merek-merek Taiwan atau China. Ini agak murah, bagus juga untuk, cuma untuk latihan. Kalau kalian ingin latihan pakai bulu mata, ya. Terus, aku ada ekstra brushes. Ini dari Beauty Factory. Dan lain-lain, aku nggak akan detail, karena terlalu panjang nanti videonya. Terus, di sebelah kiri, aku taruh semua pelengkapan untuk rambut. Seperti jepitan, atau ikatan rambut, sisir, sama makeup wipes. Nah, sekarang kita pindah ke bawah meja rias aku. Di bawah meja rias, biasanya aku taruh seperti catokan atau hair strikener. Apa itu, tempat sampah. Terus, catokan lagi sama pengeriting rambut. Kalau yang ini, aku taruh produk-produk yang aku selesai gunakan. Terus, ini cuma sampel-sampel yang aku dapat. Sama, di sini juga semua sampel atau mini produk yang aku bawa. Kalau misalnya aku driveling. Terus, di sebelahnya, aku tempatin my nail tools. Kayak untuk mini paddy. Seperti ada kayak nail dryer. Dan semacamnya. Oke, selanjutnya ini semacam lemari kecil atau mini storage. Di atasnya, aku taruh more makeup palette. Yang aku nggak, maksudnya nggak selalu gunakan, jarang gunakan. Jadi, aku taruh di sini. Juga ada nail polish atau kuteks yang belum aku pakai. Aku taruh di situ. Terus, di dalamnya, aku taruh kayak extra makeup. Atau yang aku belum gunakan. Aku juga taruh di sini. Sama juga di sini, makeup yang belum aku gunakan. Aku taruh di situ. Di sini, aku taruh semua mineral makeup aku. Seperti Lush Eyeshadow. Terus, kayak ini kan blush. Tapi, dia dalam bentuk powder. Aku juga ada beberapa merek Indonesia. Ini Glitter Eyeshadow dari PAK. Yang terakhir, ini sebenarnya makeup. Tapi, khusus untuk Halloween. Jadi, aku tempatin di bawah. Karena memang cuma dipakai saat Halloween. Oke, terima kasih semua yang udah nyaksiin. Aku harap kalian dapat inspirasi setelah nonton video aku. Untuk menata makeup kalian di rumah. Kalau ada komen, jangan lupa tulis di bawah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.